Selamat siang, pemirsa channel Lekosanto Salam sukses, salam sehat untuk kita semua Salam Indonesia Maju Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Saya akan mengupdate progres mereka tercepat Yaitu di area Gardu Induk yang ada di stasiun Karawang Tepatnya di sebelah timur stasiun Karawang Bagaimana ambilnya? Mari kita ikuti videonya Di depan ini tampak terlihat aktivitas di area Gardu Induk Di sini ada dua trafo yang cukup besar Berada di area khusus Sudah diberi pagar Karena memang ini adalah area yang sangat vital Dimana di sini akan ada arus listrik Yang akan disalurkan melalui area ini Melewati dua trafo ini Trafo ini sangat besar Sepertinya bisa Untuk 150 cafe untuk di lokasi ini Terlihat bagian-bagian daripada trafo Area ini berada Di sebelah kanan Dari Lintasan kereta Yang ke kanan ini Yang mengarah Ke stasiun Karawang Dan yang ke kiri adalah yang mengarah ke Bandung Dan ini adalah ruang untuk kontrol Nantinya tentu akan ada Peralatan yang berada di bagian dalam ini Saat ini sedang finishing Untuk pembuatan gedungnya Namun tempatnya untuk kabel-kabel instalasi belum terlihat Dan saat ini baru ditempatkan Trafo-trafo nya Nantinya arus-arus Kelistrikan Akan melewati jalur Dari isolator ini Selamat menikmati Selamat menikmati Dan terlihat pula Kabel-kabel yang berwarna hitam ini Yang dimasukkan Melewati jaringan bawah Dan yang ke kiri ini adalah jalur yang Ke Bandung Dan yang ke kanan Ke arah Jakarta Dan di depan sana Adalah area Stasiun Dan area Gardu Induk Berada di jalur sebelah kanan Arah ke Jakarta Di sini Di sini lokasinya Dan ini area Trafo nya Dan mari kita doakan Agar seluruh aktivitas ini Agar seluruh aktivitas ini bisa berjalan dengan Aman dan lancar Seluruh pekerja selalu diberi kesehatan Dan juga peralatan yang digunakan Bisa berfungsi dengan aman, baik, dan lancar Demikian Adot terkini Dari area Stasiun Terawang Lokasi Penempatan Gardu Induk Nantikan Adot selanjutnya Progres turun tercepat Jakarta Bandung Dari channel Eko Sianto Salam sukses Salam sehat Untuk kita semua Salam Untuk kita semua Terima kasih